Nah, sekarang kita ke Phoenix. Kita bahas kembali ke Phoenix Framework itu sendiri. Tadi kita sudah bahas dia MVC, dia full stack, modern, dan komponen-komponen yang membangun Phoenix sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini adalah yang utama, ada dependensi yang lain tentu, tapi komponen utamanya ada tiga ini, yang pertama adalah plug. Plug ini adalah spesifikasi modul. Spesifikasi modul ini yang bisa kita gunakan untuk blok-blok Lego yang bisa kita bongkar-pasang. Kalau di platform lain, itu ada istilahnya middleware, kalau di Node.js atau di Express, atau kalau di Ruby on Rails itu pakai Rack, kalau tidak salah. Jadi bentuknya seperti itu. Dia bentuknya fungsi yang bisa ditambahkan ke request, sehingga responsenya nanti akan dimodifikasi di sana. Kemudian, by default, si Phoenix menggunakan Cowboy. Cowboy ini adalah library Erlang yang juga bisa digunakan di Elixir, begitu juga sebaliknya. Jadi tanpa perlu ada porting dan lain-lain, langsung bisa dipakai. Cowboy ini cukup populer. Dan kalau misalkan mau pakai yang lain, seperti MochiWeb atau HTTP server lain juga bisa diganti dengan mudah karena adanya plug. Dan terakhir, untuk database layer itu menggunakan Ecto. Ecto ini terinspirasi dari linknya .net, C Sharp kalau tidak salah.